Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Arjano Crypto Yuhuuuhuuuh Hahaha Hai Wai, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa Karena warga lagi Bullies! Wow, mantep banget nih ya Bitcoin ya, saya bangun-bangun Ngertidur tadi, kaget banget Ngeliat warta langsung hijau semua ya Gila banget, Bitcoin gila Tembus 71 ribu dolar hari ini ya Dan ini adalah tertinggi Setelah helping Bitcoin ya Pada, jadi memang bener-bener Kaget ya, pagi-pagi ini udah ngeliat Harga Bitcoinnya, kenceng banget Di atas 70 ribu dolar, dan sesuai dengan Predik saya di minggu lalu, bahwa Setway Bitcoin itu di antara 60 ribuan sampai dengan 73 ribuan Dolar, wah Kenceng banget sepertinya ya Untuk mendapatkan IFO 15 Promex Dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin Cardano, Solana, Ethereum Ethereum ada event banget nih di bulan Mei ya Kita tunggu aja ya Kemudian ada Shiba Inu, ada Pepe, ada Bong Yang bisa kalian dapatkan, cukup kalian lakukan Registrasi langsung di link deskripsi video ini Dan perlu kalian ketemu, bahwa Bitcoin itu Pakai yang enak banget Untuk tracknya itu 0% Atau tanpa biaya Kemudian untuk deposit dan video ini Bisa menggunakan peer-to-peer Jadi digunakan tanpa biaya juga ya Bahkan di Bitcoin juga banyak sekali Beberapa altcoin atau memecoin Yang naik luar biasa Bahkan hari ini Bitcoin yang sonic ini Naiknya di atas 50%, MOC Ini beberapa main coin yang pernah saya bahas Dan hari ini hampir rata-rata Kenceng banget gitu ya Karena memang harga Bitcoinnya Itu mendukung banget Di minggu awal ini Wah, jadi baru hari Selasa Kelihatan banget kenceng Jadi penutupan kamarnya itu sempat melemah Di angka Rp65.000 ya Tapi pembukaannya di minggu ini Lumayan banget gitu ya Oke, seperti biasanya Hari ini saya akan memberikan informasi terbaru Dan terhadap perkembangan cryptocurrency Oke, market cap secara global hari ini Kripto naik sampai dengan 10% Kurang lebih ya Jadi market globalnya Udah kenceng banget hari ini Apalagi Ethereum Bayangkan, Ethereum Dalam waktu 24 jam terakhir ini Dia naiknya di atas 19% Ini karena ada berita Beritanya menarik banget ya Bahwa laporan dari Bloomberg Bahwa si Ethereum Diindikasikan bahwa Ethereum ETF Spot itu Bakal disetujui di Amerika Serikat Range perbandingannya itu Antara 75% Disetujui dan 25%nya tidak Jadi arahnya Lebih disetujui Makanya kenceng banget Ethereum dalam waktu 24 jam terakhir ini Jadi persetujuan tersebut itu Dipredisikan bakal dilakukan Pada bulan Mei ini ya Di antara di range-nya Di angka 24 atau 25 Atau Ya dalam waktu dekat ini lah ya Jadi itu hanya spekulasi Tapi pengumuman tersebut Bakal diunggungkan Di bulan ini Jadi di bulan Mei ini ya Ini kalau kita lihat Harga pergerakan dari Bitcoin aja Kalian bisa lihat ya Bitcoin akan segera meninjau Kembali kisaran tinggi mereka Dari kisaran akumulasi ulang Untuk pertama kalinya Periode halping Jadi halping Di angka 71 ribu dolar Ini tertinggi setelah Bitcoin halping terjadi Di tanggal 20 ya Lupa sih ya Tanggal 20 April Pokoknya di bulan April 2024 Lalu Yang mana pernah terjadi Koreksi yang dalam banget Yang kalian bisa lihat Yang di garis warna ungu Setelah terjadinya halping Kemudian yang warna hijau ini Terjadi penolakan Sampai dengan 56 ribu dolar Peturunannya Jadi lumayan dalam banget Dan apakah bisa ketemu lagi Di angka tersebut ini Kalau menurut chart Dari beberapa tahun terakhir sih Kayaknya gak bakal ketemu lagi Ini udah pasal dalam Sideway Standnya di angka 60 ribuan Ke angka 74 ribu dolar Jadi dipotensikan Ya mungkin bisa ke ATH Karena dikit banget Jarak dari saat ini Bahkan terjadi kenaikan fenomenal Setelah keberhasilan pengujian ulang Dari bull flag Yang kalian bisa lihat Yang saya garis ini Yang bisa kalian lihat disini Dan setiap kali Bitcoin Melampaui 67 ribu dolar Dalam siklus ini Harga yang mana Karena akan naik banget gitu ya Di angka 71 ribuan Atau di angka 72 ribuan Sepertinya Sejarah akan terulang kembali Mirip banget chartnya Seperti di tahun 2016 lalu Setelah helping Bitcoin yang kedua ya Karena hampir bisa dipastikan Bahwa area zona ungu Atau zona berbahaya nya Kayaknya sudah bisa dilewati Dan saat ini sudah memasuki Pase setway Yang lebih cenderung stabil Ya jadi Kalau misalkan melakukan entry Ya buy the dip aja Kapapun beli ya Kayaknya tinggal tunggu beberapa tahun Atau beberapa bulan ke depan Kayaknya sudah pas sebuluran banget sih ya Buat harga Bitcoin Begitu juga dengan beberapa altcoin Atau main coin Yes Selain itu juga Bahwa Bitcoin ETF Spot Di Amerika Serikat BlackRock Mereka telah melampaui Polom pendagangan mereka Pada hari ini aja Sampai tembus 1,2 miliar dolar Wow Tidak hanya itu ya Bahwa Grace Call juga Dari ETF Bitcoin Spot nya Memiliki arus masuk Sampai dengan 9,4 juta dolar Hari ini ya Jadi positif banget Market buat Bitcoin Dalam waktu 24 jam terakhirnya Nah selanjutnya Datang dari PP Oke Sudah saya bilang banget Jadi PP ini enak banget Buat main scalping Jadi kalau misalkan kalian koreksi Ya kayaknya Perlu deh Punya PP Kemudian pas dia naik Bitcoin 1% aja PP udah naiknya 24% 26% Makanya Saya bilang PP ini enak banget Buat hit and run Jadi kalau misalkan Kalau kalian ketinggalan Momen Ketika mereka dapat Harga dasar Tapi jangan ketinggalan Momen ketika kita Main scalping Jadi kalau kalian beli Bayangkan ya Kalau kemarin 2 hari lalu Saya bahas Si PP Atau kalian pas lagi Koreksi Di angka 0,94 Atau di angka 0,14 Kayaknya hari ini Kalian udah kipas-kipas Kemarin saya udah katakan Buat main scalping Jangan kebalik ya Kadang-kadang kita ini Beli di saat hijau Kemudian jualnya di saat merah Akhirnya gak untung Malah buntung ya Yang benar adalah Beli di saat dia lagi koreksi Kemudian jualnya Pas lagi kencangnya Jadi kalau main scalping Gak perlu banyak-banyak Gak perlu muluk-muluk Sampai Ratusan persen Tapi kalau kalian berpikir Yang buat investasi Jangan panjang Dan mengharapkan Pemampan yang lumayan Ya holder sejati Itu adalah pemenangnya Tapi kalau misalkan Kalian ingin Dapet yang harian Atau zaman Tapi saya sarankannya Lebih baik di spot Jangan di future Mungkin kalau kalian Udah biasa Beresiko tinggi Mungkin di future Tapi kalau saya gak berani Lebih baik Saya main di spot aja Jadi kalau Naik Atau lagi turun Lebih baik Sangkut Daripada Hilang Yang penting kita tahu Pas lagi entrynya Jangan kebalik Pas lagi hijau-hijaunya Udah tahu Kadang-kadang kita Termakan pomo ya Pas lagi market hijau Kita buru-buru Melakukan entry Bukan Malah Stay dulu Nunggu dia koreksi lagi Ini malah kebalik Malah cepat-cepat Melakukan entry Nah jadi chat GPT ini Dia mempredisikan Bahwa PP ini adalah Bakal menjadi Memcoin terbesar Di tahun 2024 ini Wah Keren banget Sini ya Jadi kalau kita lihat Bahwa perkembangan PP Itu memang signifikan Banget ya Di tahun 2024 Ini ya Sebenarnya dari Quarter ke-3 Tahun 2023 Pergerakan PP Udah kelihatan banget ya Kemudian 2024 Masuk di fase Kencangnya Bitcoin sebelum Halping Terjadi pemompanya Kencang juga Buat si PP Bahkan di bulan ini PP itu sudah mencapai ATH nya 2 kali Bayangkan di bulan ini ya Jadi besoknya Eh kemarinnya ATH Hari ininya ATH lagi Jadi kencang banget Buat si PP Dan bagaimana Peluang PP Di kedepannya Ini kalau Milihat dari laporan Chat GPT Lonjakan tersebut Dapat Memompah dari Si PP Kalau kita lihat Market Cap Secara global Bahwa si PP Saat ini Peringkat 25 Dengan volume Perdagangan Market Cap Selama Seluruhnya Itu sekitar 4,6 miliaran dolar Jadi kalau misalkan 5 miliaran dolaran Itu PP Hampir masuk ke Angka 20 besar Jadi potensi Ke 20 besar Masih mungkin banget Jadi kalau kalian bayangkan Kalau angka capnya Naik 1 miliar dolar aja Mungkin PP bisa tembus Di angka 0,2 rupiah Jadi Menurut Chat GPT Bahwa PP Bakal menjadi Salah satu Memcoin Terbesar Seperti Dogecoin Dan Siba Inu Di tahun 2024 Memang benar Karena di bawah Dari Dogecoin Dan Siba Inu Adalah si PP Dan kita lihat Jika PP ini Melajukan tren Kenaikan harga Yang memang signifikan Saat ini Dan mengunggeli Beberapa Memcoin lainnya Dalam market cap Jadi volume Kemungkinan Kemungkinan Ya kalau misalkan Lebih dari Si Siba Kayaknya 0,5 0,6 Kenceng banget Buat si PP Jadi memang Kesuksesan si PP ini Hanya dalam Waktu satu tahun Jadi Memcoin PP ini Kan terkenal Sejak Di bulan April 2023 Sejak mereka Terdaftar Di DEX Baru Luncurnya Di si PP Dan mereka juga Langsung terdaftar Di beberapa Exchange besar Seperti Bybit Kemudian OKX Kemudian Bitgate Kemudian Yang terbaru Ada si Binance Kemudian Yang terbaru Coinbase Masih pun Pervertual Jadi Komunitas itu Mengharapkan Bahwa PP ini Terdaftar Di Coinbase Untuk perdagangan Spotnya Jadi kita Lihat Pemempan Selanjutnya Buat si PP ini Bahkan Pemegang Terbesar Dari PP Saat ini Didominasi Oleh Binance Dan OKX Mereka Menahannya Triliunam Si PP Banyak banget Yang mereka Tahan disini Selainnya Juga Ada yang Melakukan Pembelian PP Senilai 2,3 Juta Dolar Wow Mantep Banget Sepertinya PP Kanceng Banget Apakah Berapakah Harga PP Di Bulan Mei 2024 Ini Kalau Kita Lihat Pergerakan PP Bahwa Saat ini Sudah Tembus Di angka 0,1156 Dollar Atau 0,18 0,18 Dan PP Dalam Waktu Satu Bulan Terakhir Aja Kalau Kita Lihat Pergerakan Dia Kenceng Banget Disini Bahkan Sempat Satu Sampai Dengan 108 Dalam Waktu Satu Bulan Terakhir Kalau Kita Tempen Satu Bulan Aja Pergerakannya Di atas 12,4 Dan Mampukah Si PP Tersebut Untuk Harga 0,2 Rupiah Kalau Kita Lihat Holder Saat Ini Mereka Pasukannya Sekitar 420 Triliun Tembus 10 Miliard Dolar Kayaknya Kemungkinan Masuk Dalam 15 Besar Jadi Kalau Masakan 10 Miliard Market Cap Dari PP Atau 2 Kalipat Dari Harga Ini Kalian Bisa Bayangkan Berarti Standnya Bisa Di Angka 0,5 Rupiah Jadi Kalau Misalkan Di Bulan Mei Ini Ya Mungkin Tertingginya Tertingginya Kita Lihat Di Angka 0,2 Rupiah Buat Si PP Kita Lihat Sebelum Terjadinya Bulan Untuk Harga Bitcoin Makanya Kita Lihat Kencang Banget Buat Beberapa Mem Coin Kedepannya Yes Mungkin Itu Aja Yang Dapat Saya Saya Mereka Pada Kalian Semua Ingat Ingat Semua Lidhi Skeliling Oron Dan Dior Kenapa Karena Lidhi Keren Sendiri Selalu Guna Keren Dan Santai Jadi Apabila Market Dalam Kedalam Bioris Bullis Dan Kalian Keren Kam Keren 突 Keren Keren Keren